Intro Jumpa kembali dengan saya Arlian Sudara Rosa dalam acara World of This Week Kata minggu ini dan kami memilih kata pendidikan Sudara, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia Serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara Menurut Ihadar Diwantoro, pendidikan adalah proses menuntun segala sesuatu Segala kekuatan kodrak yang ada dalam diri anak-anak peserta didik Agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat Dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Menyimak remusan-remusan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun Kiha Jariwantoro ini Maka kita dapat mengatakan bahwa Meskipun tetap menjaga adanya keseimbangan Namun tak dapat dipungkiri bahwa Aspek spiritualitas yang melahirkan karakter mulia Dan yang berujung pada perilaku terpuji Ternyata mendapat perhatian penting dalam pendidikan kita Ini juga sejalan dengan penelitian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Bahwa pendidikan karakter menjadi hal yang penting Dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia Kedepan sumber daya manusia yang berkualitas Pendidikan nilai yang menjadi fondasi bagi pembentukan karakter mulia Yang kemudian mewujud dalam perilaku terpuji ini Amat sangat penting Karena itu sudah sepantasnya lah Kalau semua elemen masyarakat mengambil bagian dalam upaya pelaksanaannya Pendidikan nilai ini para hemat kami Tidak pertama-tama ditanamkan melalui pengajaran verbal Melainkan melalui keteladanan Karena itu semua pendidik yaitu orang tua di rumah Para guru di sekolah Para ulama atau pendeta di lembaga keagamaan Para pejabat publik dan para pesohor Perlu menjadi contoh dari unjuk karakter yang luhur ini Perlu menjadi teladan dalam menunjukkan perilaku terpuji Di dalam keseharian mereka Media sebaiknya tidak terlalu memberi ruang Bagi para tokoh-tokoh publik Yang tak bisa menunjukkan karakter mulia Yang tak bisa menunjukkan perilaku terpuji Sebab Luasnya panggung yang diberikan oleh media Kepada para pejabat publik Atau politisi Atau pesohor yang justru Menunjukkan karakter yang tak mulia Dan perilaku yang tak terpuji ini Akan kontraproduktif Bagi upaya penanaman nilai-nilai luhur Yang menjadi basis Bagi pembangunan karakter mulia Dan pemujudan perilaku terpuji Sebab Mengajar Tidak sekontes Bukan pertama-tama Berarti menurun alikan doktrin atau ajaran Atau ilmu Yang berorientasi pada kognitif semata Mengajar Yang merupakan bagian dari proses pendidikan adalah Menolong seseorang untuk melakukan sesuatu Dalam cara dan isi yang benar Jadi Mengajar itu Dan dengan demikian pendidikan itu Kalau harus memilih Harus lebih mengutamakan ortopraksis Daripada ortodoksi Harus lebih mengutamakan Sikah hidup yang lurus atau benar Daripada ajaran yang lurus atau benar Teladan hidup adalah Cara paling baik Untuk membentuk karakter mulia Dan perilaku terpuji Yang adalah Salah satu Dari tujuan pendidikan kita Itu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!